Dinas Tenaga Kerja Kota Manado mengeluarkan imbauan bagi para pelaku usaha terkait pembayaran tunjangan Hari Raya Idul Fitri. Sesuai undang-undang pemberian THR harus dibayarkan selambat-lambatnya hamil 7 sebelum Hari Raya Idul Fitri. Bisnaker berharap pelaku usaha mematuhinya dan memberikan THR kepada karyawan tepat waktu. Dinas Tenaga Kerja Kota Manado menyiapkan sanksi tegas hingga pencabutan isin usaha bila ada pengusaha yang tidak melaksanakan kewajiban ini. Kami dari Dinas Tenaga Kerja Kota Manado mengimbau para pemilik perusahaan, pengurus perusahaan untuk melaksanakan kewajiban memberikan THR bagi para pekerja yang merayakan Hari Raya Idul Fitri. Jadi sesuai waktu yang dibatasi oleh peraturan perundang-undangan paling lambat 7 hari sebelum hari K atau K-7. Diketahui berdasarkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. 6 tahun 2016, pekerja yang mempunyai masa kerja 1 bulan berhak mendapat THR keagamaan. Sedangkan pekerja yang memiliki masa kerja 12 bulan secara terus menerus atau lebih, maka mendapatkan THR 1 bulan upah.